Di sini ada soal, sebuah mobil bergerak lurus. Setelah bergerak t sekon, perpindahannya dinyatakan dengan rumus ST sama dengan 25T ditambah 10T kuadrat, ST dalam meter. Berapa meter per sekon kuadrat percepatan mobil itu? Jika kita melihat soal seperti ini, maka konsepatan rumus yang digunakan yaitu ingat, VT atau kecepatan sama dengan DST per DT atau turunan dari jarak dan AT atau percepatan sama dengan DVT per DT atau turunan dari kecepatan. Nah, mula-mula kita cari VT terlebih dahulu. VT sama dengan DST per DT. Nah, ini sama dengan DST-nya yaitu 25T ditambah 10T kuadrat per DT. Nah, kita cari turunannya, turunan dari 25T itu 25 ditambah turunan dari 10T kuadrat itu 20T. Nah, diperoleh VT-nya yaitu 25 ditambah 20T. Selanjutnya, kita cari AT. AT sama dengan DVT per DT sama dengan VT-nya yaitu 25 ditambah 20T per DT. Nah, maka AT sama dengan turunan dari 25 itu 0 ditambah turunan dari 20T itu 20. sehingga sehingga percepatannya atau AT-nya sama dengan 20 meter per ekon kuadrat. Sampai gempa di pertanyaan berikutnya. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.